Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, lalu kita like, lalu kita share. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum, halo juragan horror, berjumpa lagi sama aku, Shinsi. Seperti biasa kali ini, aku akan reaction video penambakan hantu dari kamar horror. Linknya aku taruh di deskripsi, oke? Langsung aja kita simak videonya. Cus! Tonton ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan klik loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Dan juga supaya channel ini dapat berkembang dengan bantuan teman-teman semuanya dan menjadi hiburan untuk kita semua. Ketemu hantu yang matanya berdarah. Ada seorang pria yang jalan di bawah lain, saat dia berada di suatu tempat, dia ketemu dengan wanita yang dari mata wanita itu mengeluarkan darah. Lalu sesaat dia berpaling ke arah lain, wanita itu menghilang dan muncul kembali. Yang membuat dia kaget. Yang lebih mengagetkan lagi adalah wanita itu muncul di bawah kakinya si pria. Seperti apa videonya? Matanya berdarah lho. Ih, itu wanitanya! Ya Allah! Hilang, hilang. Apakah matanya berdarah tadi? Astagfirullahaladzim ya Allah! Ini diulangin nih. Kayak enak, kayak anak kecil ya? Kayak bocah. Hantu di balik pohon. Tiga remaja ini pergi ke hutan untuk rekreasi. Saat dia jalan lebih dalam ke hutan itu, dia menemukan tali tambang yang mengikat semua pohon. Lalu ada kayu bekas di sana, tapi tidak disangka di pohon yang terikat tali itu, ada hantu wanita yang membuat dua remaja itu lari meninggalkan temannya sendirian. Ya, ngapain main di hutan? Beneran gaya ini ya? Langsung lari! Mana ya? Hentunya nggak lihat tadi aku. Itulah sih, langsung lari. Oh, oh. Pake baju hitam. Hantu di es. Dua pria ini nongkrong pada malam hari. Salah satunya membeli rokok. Dan dia mulai mengisap rokok di vending machine itu. Saat teman yang merekam orang yang sedang merokok, muncul hantu dari belakang vending machine itu. Ya, kok bisa? Apakah itu tadi sebelahnya bukan? Apakah lagi nyintip itu hantunya? Hantunya di sebelah merah-merah kali ya, tuh. Tuh, 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 kan. Di pinggir. Itu kira-kira apa ya? Putih-putih. Hantu berwarna biru. Kamu pernah nonton film Baju Biru? Apakah kamu percaya hantu berwarna biru? Di Jepang ada hantu biru. Hantunya mirip sepuluhnya yang biasa warga plus 6 tua gunakan untuk mencuci baju. Dua orang ini pergi ke tempat yang terbengkalai di malam hari. Lalu tiba-tiba si wanita menjadi diam dan menangis. Temannya menanyakan kenapa dia begitu. Tapi si wanita tetap menangis. Dan tiba-tiba muncul hantu berwarna biru di belakang wanita tersebut. Bisa-bisa hari mau lulu ya mukanya. Di belakang ini apa ya? Perhatikan nih. Tuh, ih, astagfirullahaladzim. Itu mukanya... Hantu di dalam mobil. Kedua cunggloan ini pergi ke kuil pada malam hari mengendarai mobil. Saat mereka sudah sampai, turunlah mereka berdua dan mereka pergi ke kuil itu. Tapi saat keduanya ingin pulang, dan salah satunya sudah sampai duluan ke dalam mobil, pria itu kaget saat lihat ada hantu dalam mobilnya. Ih, kok ada hantunya ya mobilnya? Hantu nggak punya mobil. Tuh, tangannya putih banget tadi. Oh, ketakutan langsung, tuh. Diulangin lagi nih, pasti seramu. Tuh, tangannya putih. Itu orang yang lagi ngerjain atau penderanah hantu ya? Tuh, tangannya putih. Tuh, tangannya putih banget. Tuh, tangannya putih banget. Pria ini eksplorasi ke rumah yang sudah ditinggalkan. Rumah ini sangat seram sekali. Tuh, mah tua. Cuma sekali nampak hantu di rumah ini. Dan kamu juga bisa mendengarkan suara hantunya yang menyeramkan ini. Sepertinya pria ini pingsan setelah terjatuh karena terkejut melihat si hantu. Ini lagi eksplorasi ya. Yang apa yang sih? Dari hantu. Rupiah. Astagfirullah. 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 Oh ya, langsung pingsan. Ya Allah, serem banget tadi. Aduh, itu kuntilanak. Tahu apa sih? Rambutnya. Tuh, tuh, tuh. Ini yang terakhir, yang terakhir juga seram. Nah, gimana kan dengan videonya? Serem-serem banget kan? Jangan lupa komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, dadah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.